Intro Hai, perkenalkan. Nama aku Andrea dari Tim Science Film Festival Indonesia. Pada hari ini, aku akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah eksperimen yang bernama gravitasi. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan eksperimen ini? Yang pertama adalah batu, yang kedua adalah kertas. Nah, mari kita coba. Pertama-tama, pegang batu kalian di tangan kanan kalian dan pegang kertas di tangan kiri kalian. Lalu, dengan ketinggian yang sama, menurut kalian manakah benda yang akan jatuh lebih dahulu? Apakah batu dulu atau kertas? Mari kita coba ya. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata yang jatuh batu duluan. Sekarang, remas kertas kalian seperti ini. Yang padat ya. Lalu, lakukan hal yang sama. Manakah yang jatuh lebih dulu? Apakah kertas yang sudah dipadatkan atau batu? Mari kita coba ya. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata jatuhnya secara bersamaan. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Pertama-tama, hal ini bisa terjadi karena kertas yang belum dipadatkan ini memiliki luas permukaan yang luas. Sehingga ketika ia dijatuhkan, ia akan mengalami geserkan udara yang ke atas. Makanya, ia akan jatuh lebih lama dibandingkan kertas yang sudah dipadatkan karena ia memiliki luas permukaan yang lebih kecil. Dan, ketika kita melakukan percobaan terhadap batu dengan kertas yang dipadatkan, kenapa dua-duanya bisa jatuh secara bersamaan? Hal ini dikarenakan waktu tempuh yang dibutuhkan oleh kedua benda ini tidak dipengaruhi oleh massa. Ada fakta menarik nih. Percobaan ini pernah dilakukan oleh David Scott, seorang astronot dari Apollo 15 yang melakukan percobaan ini di bulan. Ia melakukan percobaan ini dengan bulu ayam dan palu. Ketika ia melakukan percobaan ini, ia menjatuhkan palu dan bulu ayam secara bersamaan. Dan keduanya jatuh secara bersama. Kenapa ya? Padahal palu dan bulu ayam memiliki berat yang sangat berbeda. Hal ini dikarenakan di bulan tidak ada gaya gesekan. Sekian percobaan eksperimen kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa! Halo, saya Fahrik Fareja. Saya dari tim Science Film Festival Indonesia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bereksperimen bermain menyelam. Di sini tantangannya adalah teman-teman harus merancang sebuah kapal selam yang terdiri dari bahan-bahan berikut. Yang pertama, ada satu buah botol yang berisikan air penuh. Kemudian ada plastisin. Ada tutup pena. Dan air untuk tambahannya. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman ditantang untuk membuat, merancang, atau mendesain sebuah kapal selam yang terbuat dari tutup pena dengan plastisin. Bagaimana caranya? Pertama, hal yang dilakukan teman-teman adalah melapisi plastisin ke dalam atau ke sisi-sisi tutup pena seperti ini. Jika sudah, tantangan yang kedua adalah teman-teman harus memasukkan rancangan kapal selam ini ke dalam botol. Nah, teman-teman ada sedikit tips nih teman-teman. Air yang berada di dalam botol harus penuh sekali. Jika kurang, boleh kita tambah. Seperti ini. Jika sudah, tantangan yang pertama berhasil. Tantangan yang kedua, teman-teman diharapkan untuk menenggelamkan kapal selam ke dasar botol. Kemudian harus menaikkannya lagi sehingga mengapung. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menekan bagian bawah botol. Seperti ini. Sehingga kapal selam bisa turun ke dalam dasar botol. Jika teman-teman ingin menaikkannya lagi atau mengapung, teman-teman bisa melepasnya seperti semula. Seperti ini. Sekali lagi, kita akan turunkan kapal selam ke bawah dasar botol atau laut. Seperti ini. Jika ingin mengapung, teman-teman bisa kembalinya mencoba untuk melepaskan tekanannya. Seperti ini. Percobaan berhasil. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya coba jelaskan. Pada awal mulanya, di dalam tutup pena atau kapal selam terdapat udara walaupun sedikit. Ketika teman-teman menekan bagian bawah botol, maka tekanan air masuk ke dalam tutup pena sehingga mendorong udara yang ada di dalam tutup pena menyempit. Sehingga masa jenis tutup pena menjadi berat dan bisa tenggelam seperti ini. Seperti itu penjelasannya. Bagaimana teman-teman? Eksperimen kali ini mudah bukan? Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah. Sampai jumpa! Pernah terbayang menjadi agen rahasia? Pada eksperimen kali ini, kita akan membuat pesan rahasia yang akan kita tunjukkan ke teman kita nanti. Mari kita mulai! Halo, perkenalkan. Saya Fibi dari Tim Science Film Festival Indonesia. Hari ini kita akan bereksperimen yang berjudul Kunyit Ajaib. Pertama-tama, mari kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kita memerlukan 2 buah sendok, cotton bud, alkohol, atau teman-teman juga bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol lebih dari 70%, air, 2 buah gelas, ekstrak kunyit, atau teman-teman bisa menggunakan kunyit yang telah diiris dan ditumbuk, baking soda, kertas, kuas, atau bisa diganti dengan kapas. Dan ini opsional, bisa menggunakan sarung tangan karet. Yuk, kita mulai bereksperimen! Pertama-tama, kita tuangkan air ke dalam gelas sampai setengah terisi. Kemudian, kita masukkan 1 sendok teh baking soda ke dalam air tersebut. lalu kita aduk sampai baking soda itu merata dan tercampur di dalam air. Sekarang, kita akan menuliskan pesan tersembunyi yang akan kita perlihatkan ke teman-teman nanti. Kita ambil kertas. Kemudian, saya akan menuliskan pesan ini dengan menggunakan cotton bud. Pastikan cotton bud tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah. Kita celupkan ke dalam campuran, lalu kita tulis. Sekarang, saya sudah menuliskan pesan tersembunyi di dalam kertas ini. Tapi, masih tidak terlihat ya teman-teman? Bagaimana caranya supaya pesan tersembunyi ini terlihat? Kita sisihkan dulu kertas yang tadi dan kita akan buat ramuan ajaibnya. Pertama-tama, untuk ramuan ajaibnya, kita akan masukkan 1 sendok teh kunyit ke dalam gelas yang kosong. Kemudian, kita isi gelas tersebut dengan alkohol sampai ekstrak kunyit itu terendam sepenuhnya. Lalu diaduk. Pastikan konsistensi dari campuran ini cair ya teman-teman, supaya mudah dioleskan. Sekarang, kita ambil kertas yang tadi kita sisihkan ya. Seperti dilihat, pesannya masih belum terlihat, namun kertasnya sudah kering. Sekarang, saya akan oleskan kunyit ini ke atas kertas. Supaya tidak terkena noda, saya akan menggunakan sarung tangan. Kita ambil kuas. Lalu kita celupkan ke dalam campuran kunyit tadi. Lalu kita oleskan ke seluruh bagian kertas. Oke, sudah terlihat nih teman-teman, pesan tersembunyi dari saya. Pesan tersembunyinya adalah SFF Indonesia. Bagaimana bisa sih? Kertas yang tadinya transparan setelah diolesi kunyit, menjadi ada tulisannya. Nah, begini penjelasannya. Jadi, kunyit merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai indikator pH alami. Apa itu indikator pH alami? Indikator pH alami adalah penanda atau acuan yang dapat membantu kita untuk mengenali keasaman dari suatu zat. Apakah zat itu bersifat asam atau bersifat basah. Nah, kunyit ketika bertemu dengan zat yang bersifat asam, akan berubah warna dari warna kuning terang menjadi kuning tua. Sedangkan, jika bertemu dengan zat yang bersifat basah, akan berubah warna dari kuning terang menjadi merah jingga atau kecoklatan. Seperti kita lihat di kertas ini, setelah kunyit dioleskan ke atas kertas, tulisan tersebut berubah dari transparan menjadi warna merah. Yang berarti kita bisa ketahui nih, zat di dalam baking soda itu bersifat basah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita menuliskan tulisan di atas kertas dengan campuran baking soda ini, zat dari baking soda tertinggal di atas kertas. Maka, ketika kita mengoleskan kunyit, zat dari kunyit yang bertemu dengan baking soda mengubah warna kunyit tersebut menjadi warna merah jingga atau kecoklatan. Nah, selain kunyit, ada banyak sekali bahan alami lain yang dapat kita temui untuk digunakan sebagai indikator pH alami, seperti contohnya kol ungu dan bunga kembang sepatu. Jadi, sekarang teman-teman sudah bisa ya menuliskan pesan tersembunyi? Sekian dulu dari saya, selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Phoebe dan teman saya... Amin! Kami dari Team Science Film Festival Indonesia. Nah, hari ini kami akan bereksperimen yang berjudul Tiup-Tiup-Tiup. Tiup-Tiup-Tiup itu apa sih, Kak Amin? Pasti Kak Amin ingin tahu kan? Pasti teman-teman di rumah juga mau tahu kan? Yuk, kita langsung bereksperimen! Tapi, sebelum kita bereksperimen, aku mau kasih tahu dulu nih fakta menarik tentang ini. Tahu nggak sih kalau udara itu bergerak sama halnya seperti air? Kalau air bergerak dari dataran tinggi ke dataran rendah, udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Sekarang teman-teman boleh ikut praktekan ya. Coba tarik nafas. Nah, ketika teman-teman menarik nafas, berarti udara dari luar tubuh teman-teman masuk ke dalam paru-paru teman-teman. Yang berarti tekanan udara yang berada di luar tubuh teman-teman itu lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam paru-paru teman-teman. Nah, sekarang coba dihembuskan nafasnya. Ketika kalian mengembuskan nafas, berarti udara dari dalam paru-paru kalian keluar ke lingkungan yang berada di luar tubuh kalian. Nah, sekarang langsung aja yuk kita bereksperimen. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah satu buah botol air mineral yang sudah dikosongkan, satu buah balon, dan jarum. Nah, step pertama kita masukkan balon ke dalam botol. Kemudian kita lapiskan mulut balon ini ke mulut botol tersebut. Nah, sekarang tantangannya adalah bisa nggak nih kalian meniup balon ini yang berada di dalam botol hingga balon ini mengembang? Coba Kak Amin ditiup. Wah, tidak bisa ya teman-teman. Terus, bagaimana caranya biar balon ini bisa mengembang walaupun tetap di dalam botol? Solusinya adalah kita gunakan jarum. Nah, kita tusukkan jarum ini ke dalam botol hingga membuat lubang. Seperti ini. Nah, sekarang yuk kita coba lagi tiup. Silahkan Kak Amin. Bisa ya teman-teman? Balon di dalam botol ini setelah dilubangi botolnya bisa mengembang. Kembali lagi ke fakta menarik yang saya sebutkan di awal, udara itu bergerak. Ketika Kak Amin meniupkan balon, berarti udara dari dalam paru-paru Kak Amin berpindah ke dalam balon. Nah, yang berarti juga udara di dalam botol yang berada di luar balon berpindah dari dalam botol ke luar ke lingkungan. Dengan kita menusukan lubang ke dalam botol, berarti kita memberikan jalur atau jalan untuk udara itu bergerak. Oke teman-teman, sekarang sudah mengerti ya bagaimana udara berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Sekian dulu dari kami, selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa! Bukan sulap, bukan sihir, es batu dapat terangkat dengan benang tanpa diikat. Hmm, gimana ya caranya agar hal ini bisa berhasil? Hai semua, saya Alika Septiani dari tim Science Film Festival Indonesia. Di sini saya akan menunjukkan eksperimen yang berjudul es ikat diri. Nah, sebelum kita mulai eksperimennya, aku ingin tantang teman-teman semua. Bisa nggak teman-teman semua mengangkat sebuah es batu dengan seutas benang tanpa diikat benangnya ke es batu? Hmm, penasaran kan gimana caranya? Nah, yuk kita persiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan apa saja sih yang diperlukan? Pertama, kita membutuhkan es batu. Lalu, kita membutuhkan air. Lalu, kita membutuhkan wadah. Dan juga garam. Dan juga garam. Menang. Serta gunting. Nah, yuk kita masuk ke percobaannya. Pertama-tama, kita siapkan wadahnya. Lalu, isi wadah dengan air. Setelah terisi seperti ini, kita masukkan es batunya yuk. Kita ambil es batu, lalu letakkan. Hingga mengambang di atas permukaan air. Lalu, kita siapkan menangnya. Tidak usah terlalu panjang, secukupnya saja. Kita gunting. Kita letakkan secara merata di atas permukaan es batu. Ingat, harus menempel. Setelah dipastikan menempel, mari kita berikan garam. Pastikan garam tertabur secara merata di atas permukaan es batu. Yuk, sembari menunggu, aku ada pertanyaan nih buat teman-teman semua. Teman-teman tau gak sih sifat dari garam itu apa? Apakah garam bersifat netral, asam, atau basah? Hmm, penasaran kan jawabannya apa? Terus ikuti video tutorial ini ya. Nah, aku udah berhasil nih teman-teman. Menarik bukan? Nah, teman-teman tau gak sih kenapa bisa terjadi seperti ini? Sekalian aku ingin menjawab pertanyaan yang tadi bahwa sifat garam itu adalah netral. Nah, sifat netral dari garam ini membuat lapisan es tersebut mencair sehingga menimbulkan lapisan air di atasnya. Lalu kita taruh benang di atasnya. Dingin es yang ada di dalam naik ke atas membuat lapisan air tadi membeku. Nah, bekuan tadi membuat benangnya terhambat sehingga ikut terangkat saat kita angkat. Begitu teman-teman semua. Menarik bukan? Nah, ini juga menjadi suatu fakta bahwa di negara-negara bersalju garam digunakan untuk mencairkan jalanan yang menjadi es. Nah, teman-teman yang belum berhasil jangan menyerah ya. Dan jangan lupa untuk membuang air hasil eksperimen tadi dan menggantinya dengan air yang baru. Sekian saja eksperimen dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Hai, saya Fahrik dan rekan saya Alika. Kami dari tim Science Film Festival Indonesia. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk bereksperimen save the life atau filtering air. Bahannya pertama ada botol plastik ukuran 1,5 liter atau 1 liter yang telah dimodifikasi dengan seperti ini. Kemudian dibutuhkan kain kasah untuk ditempelkan kepada mulut botol tersebut. Kemudian diikat dengan karet gelang. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada sendok untuk mengambil bahan-bahan. Ada kapas. Ada pasir. Ada krikil. Dan juga arang. Ada gelas transparan. Dan yang paling penting adalah air yang berpolusi atau air kotor. Tantangannya adalah teman-teman harus mendesain filtering air yang terbuat dari 3 dari bahan yang telah disediakan. Di sini ada 4 bahan yang disediakan. Teman-teman hanya boleh memilih 3. Nah, menurut Kak Alika bahan-bahan mana dan juga lapisan yang mana yang paling tepat? Menurutku lapisan yang paling tepat adalah kapas, pasir, dan batu krikil. Langsung saja kita coba. Bahan-bahan yang pertama yang tadi Kak Alika bilang adalah lapisan pertama kapas. Dimasukkan terlebih dahulu. Jika sudah, pasir di lapisan yang kedua. Dan lapisan yang ketiga ada batu krikil. Kita langsung masukkan air yang berpolusi ke dalam lapisan yang telah dibuat oleh Kak Alika. Seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, teman-teman, ini air yang sudah difilterisasi. Sekarang kita bandingkan dengan air polusi yang belum difilterisasi. Terlihat perbedaannya, air yang sudah difilterisasi dan air yang belum difilterisasi. Apakah teman-teman sudah berhasil mencobanya di rumah? Sekedar info ya, teman-teman. Di Afrika, ilmuwan sudah mencobanya dengan konsep seperti ini. Untuk mencuci pakaian dan juga untuk mandi. Tidak untuk diminum ya, teman-teman. Nah, sekarang silakan teman-teman mencobanya di rumah dan... Sampai jumpa! Hai teman-teman! Aku punya tantangan nih buat kalian. Bisakah kalian merubah posisi korek api tanpa menyentuh, meniup, atau merubah posisinya sama sekali? Mungkin enggak ya? Jawabannya adalah mungkin sekali. Mari kita coba! Hai! Perkenalkan, nama aku Andrea dari Tim Science Film Festival Indonesia. Pada hari ini, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti sebuah eksperimen yang dinamakan korek api ajaib. Pertama-tama, bahan yang kalian butuhkan yaitu 1 buah balon, 1 buah gelas plastik, 1 buah korek api, dan 2 buah koin. Di eksperimen ini, aku menggunakan koin 500 rupiah. Sekarang, mari kita mulai eksperimennya. Pertama-tama, kalian letakkan 2 koin ini menjadi seperti ini. Setelah itu, kalian letakkan batang korek api ini di atas koin yang berdiri. Pelan-pelan ya. Ketika koin dan batang korek sudah seperti ini, tutuplah dengan gelas plastik. Lalu, ambil balon kalian dan usapkan ke rambut kering atau kain kering ya. Seperti ini. Setelah balon sudah digosokkan dengan rambut atau kain yang kering, lalu dekatkan balon ini dengan korek api ini. Wah, ajaib bukan korek apinya bisa bergerak sendiri? Nah, teman-teman penasaran gak sih kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena ketika balon digosokkan dengan rambut kering atau kain kering, mereka memberikan elektron negatif kepada balon. Sehingga ketika balon didekatkan dengan korek api yang masanya sangat kecil, ia akan bergerak secara sendiri. Begitu teman-teman penjelasannya. Cukup mudah kan? Sekian eksperimen dari saya. Selamat mencoba. Sampai jumpa! Hai teman-teman! Sudah tahu Kutub Utara kan? Di sana banyak sekali gunung-gunung es. Walaupun sudah banyak yang mencair akibat perubahan iklim. Namun pernah tidak terpikir oleh teman-teman. Mengapa ya? Lautan di sana tidak ikut membeku. Penasaran dengan jawabannya? Yuk kita cari tahu melalui eksperimen berikut. Hai, saya Amin dari tim Science Film Festival Indonesia. Kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen yang bernama Climate Change in Arctic. Bahan-bahannya di sini ada box plastik atau box transparan. Juga ada pembatas. Teman-teman bisa menggunakan tutup dari box ini untuk pembatas jika tidak ada pembatasnya. Dan juga ada dua buah air. Yang satu air panas dan yang satu air dingin. Dan juga ada dua buah warna. Yang satu warna merah dan yang satu warna biru. Saya menggunakan alat bantu yaitu pipet untuk memudahkan mengambil warnanya. Dan juga ada plastisin untuk merekatkan pembatas tadi. Baik kita langsung masuk ke eksperimen. Langkah pertama, teman-teman bagi box ini menjadi dua bagian. Setelah dibagi menjadi dua bagian seperti ini. Nah saya sekarang akan memasukkan air dingin ke sisi sebelah sini. Jika air sudah dituangkan, sekarang saya akan memberikan warna ke air dingin ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk memperhatikan dan juga mengamati reaksi yang terjadi ketika saya memasukkan warna ini. Oke bagaimana teman-teman? Sudah bisa mengamati barusan? Nah sekarang saya akan memasukkan air panas ke sisi satunya. Di air panas ini saya akan menggunakan warna merah sebagai pembeda dari air dingin ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk memperhatikan reaksi yang terjadi ketika saya memasukkan warna ke air ini. Nah bagaimana? Barusan sudah mendapatkan perbedaannya? Tapi tahan dulu. Setelah ini saya akan membuka pembatas ini dan coba teman-teman perhatikan kira-kira warna apa yang akan berada di atas permukaan. Setelah teman-teman melakukan kegiatan pengamatan tadi, kira-kira warna apa yang menyebar lebih cepat? Apakah yang berada di air panas atau yang air dingin? Ya benar sekali teman-teman yang ada di air panas. Kenapa demikian? Karena air panas ini memiliki gerak yang lebih cepat daripada air dingin itu. Sehingga penyebaran warna makanan tadi lebih cepat daripada yang air dingin. Proses itu disebut dengan difusi air teman-teman. Dan setelah kita membuka pembatas tadi, warna apa yang berada di atas permukaan? Apakah yang warna merah atau yang warna biru? Yang ada di air panas atau yang air dingin? Iya benar, warna yang ada di atas adalah warna merah atau yang berada di air panas. Mengapa demikian? Karena masa jenis dari air panas barusan lebih kecil daripada air dingin. Itulah mengapa air panas berada di atas permukaan. Dan kedua air barusan menciptakan sebuah arus yang disebut arus teluk atau Gulf Stream. Di mana arus ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Dan arus inilah yang menyebabkan suhu di iklim tropis tidak terlalu panas. Oleh sebab itu teman-teman kita harus menjaga arus ini tetap ada. Caranya dengan seperti apa? Teman-teman bisa mematikan lampu ketika tidak digunakan. Teman-teman bisa mematikan AC ketika sudah dingin. Dan teman-teman bisa menggunakan energi terbarukan. Sekian eksperimen dari saya dan sampai jumpa. Selain menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu cara untuk menghindari penyebaran Covid-19. Melalui eksperimen kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman mengapa penting mencuci tangan dengan sabun. Hai, nama saya Amin. Saya dari tim Sain Film Festival Indonesia. Kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen yang bernama Protect from Covid. Untuk eksperimen kali ini bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebuah wadah, sebuah air, sebuah minyak, bubuk lada, sabun cair, dan sendok. Pertama-tama, masukkan air ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan minyak ke dalam air. Kemudian, aduk minyak dan air hingga merata. Setelah mengaduk air dan minyak hingga merata, masukkan bubuk lada ke dalam cairan. Sekarang, coba teman-teman perhatikan apa yang akan terjadi jika saya memasukkan jari saya ke dalam sebuah cairan. Apa yang terjadi? Ya benar teman-teman, masih belum ada yang terjadi. Sekarang, coba kembali teman-teman perhatikan. Kali ini, saya akan menggunakan sabun cair di telunjuk saya. Saya sudah menaruh sabun cair di jari saya. Sekarang, teman-teman amati ya. Bagaimana teman-teman? Sudah melihat ada reaksi? Sudah melihat ada perubahan? Ya benar, bubuk lada menjauh dan tenggelam ke dalam cairan. Teman-teman tahu mengapa? Hal ini disebabkan oleh sebuah sabun cair. Di mana sabun cair atau semua sabun memiliki zat yang bernama surfaktan. Zat ini memiliki dua sifat. Yang pertama, suka air. Dan yang kedua, suka minyak. Dan satu lagi, zat ini memiliki fungsi dan juga sifat menurunkan tegangan permukaan. Ketika sabun ditaruh di tangan saya dan saya mencelupkannya ke sebuah cairan, bubuk lada berlarian dan jatuh ke dasar. Itulah mengapa, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sabun cair dapat menurunkan tegangan permukaan. Fakta menariknya, virus COVID-19 dikelilingi oleh sel lemak dan juga protein. Nah, itulah mengapa sabun yang memiliki sifat surfaktan dapat melepaskan virus COVID-19 dari tangan kita. Oleh karena itu, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak. Namun, yang perlu teman-teman ingat, sabun cair hanya menghilangkan virus namun tidak membunuh virus itu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap waspada. Sampai jumpa! Sampai jumpa!